Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak bicara tentang ilmu pengetahuan Salah satunya adalah Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Iaitu wakik Dia berkata, bertanya kepada Rasulullah Kepada wakik gurunya Dia mengatakan Bawasannya suatu saat Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Terkait dengan susahnya dia menghapal ilmu pengetahuan Maka inti daripada jawaban gurunya adalah Tarkul ma'asli Yaitu meninggalkan ma'asiat Pemirsa TV Mulya yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara masalah ilmu pengetahuan Bahwa dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak yang menjelaskan bagaimana Keutamaan ilmu pengetahuan Baik ilmunya sendiri Maupun orang yang menuntut ilmu tersebut Salah satunya adalah Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا كيل انسزوا فانسزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Surat Al-Mujadila ayat 11 Pemirsa Tifimul yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita Bahwa Orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu itu Punya derajat yang lebih Di antara orang-orang yang tidak berilmu sekalipun Itu yang pertama bahwa Kelebihan orang yang menuntut ilmu adalah Allah akan mengangkat derajatnya Baik derajatnya di dunia Maupun derajatnya di akhirat Yang kedua adalah Dalam ayat Al-Quran Juga Allah berfirman Terkait bagaimana orang yang berilmu itu Takut kepada Allah Allah berfirman dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa meminan nasiwad-dawwabi Ila akhiril ayah Yang pada ayat tersebut berbunyi Innama yahshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya Orang-orang yang takut Dan paling takut kepada Allah Adalah golongan orang yang punya ilmu pengetahuan Atau seorang ulama Kenapa Kenapa Karena paham yang dipahami oleh ulama Orang yang memahami Al-Quran Itu tidak hanya memaknai Salah satunya memaknai Makna La ilaha illallah Bukan hanya sebatas Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi kata La ilaha illallah Orang alim mengatakan La ma'budan illallah Tidak ada sesuatu zat yang disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya itu saja Tapi maksud daripada La ilaha illallah La khalikan illallah Tidak ada yang maha menciptakan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga La raziqan illallah Tidak ada yang maha membeli rizki Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan masih banyak lagi Makna yang bisa dimanai Oleh seorang ahlul ilmi Itu yang kedua bahwa Keutamaan orang yang berilmu Yaitu adalah Orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa tipilmu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu kebaikan Atau keutamaan orang yang menuntut ilmu Adalah Allah akan memberikan kebaikan Di dunia maupun di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Dalam ayat tersebut jelaskan Bahwa Allah memberikan hikmah Kepada orang yang menuntut ilmu Bahwa yang diberikan adalah Tidak semua orang bisa menerimakan hikmah Dari apa yang telah Allah berikan Siapa orang yang diberikan hikmah itu Yaitu orang-orang yang memahami Al-Quran Atau orang yang memahami Al-Quran Dan as-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam secara baik Termasuk juga dikatakan tadi Memaknai La ilaha illahu Bukan hanya memaknai bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Tetapi juga La hakiman illallah Tidak ada yang maha memutuskan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh manusia Tetapi penentu pada intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa tip ilmu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kataman orang yang menuntut ilmu Atau seorang alim juga dikatakan Akan dimudahkan jalannya menuju surga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Man salaka tarikon yaltamisu fihi ilman Sahallallahu lahu bihi tarikon ilal jannah Hadis riwayat muslim ini Menceritakan Menggambarkan bagaimana Allah memudahkan Orang-orang yang menuntut ilmu itu Jalan ke surga Kata man salaka tarikon Yaltamisu fihi ilman Siapa yang berjalan di jalan Yang berjalan dalam tujuan alam menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga Pemirsa tip ilmu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima mungkin yang terakhir Yang saya sampaikan adalah Bahwa pahala orang yang menuntut ilmu Atau pahala menuntut ilmu itu sendiri adalah Sifatnya kekal Hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan Bahwa ketika manusia itu mati Maka terputuslah semua amal Kecuali ada tiga perkara yang akan selalu Akan mengikuti seorang mayat ketika ia sudah mati Apa itu? Sadaqotin jariatin Yang kedua adalah Ilmun yuntafa'ubihi Inilah paedah daripada orang yang berilmu Ilmu itu sendiri Dan yang ketiga adalah Waladin salihin yada'amu lahu Itu doa anak yang soleh Ketika orang-anak berdoa kepada orang tuanya Kepada orang yang lebih tua Maka ini bagian daripada amalan Yang akan selalu menyambung ketika ia sudah mati Atau sudah wafat Pemirsa Tivimul yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam lima Kelebihan ilmu atau orang yang menuntut ilmu ini Kita berharap mudah-mudahan kita Termasuk dari golongan yang lima tersebut Allahummanfa'na bima'alamtana Wa'alimna mayanfa'na warzuk ulu man tanfa'na Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton